Halo sahabat, jumpa lagi bersama kami di podcast Jurnal Perempuan podcast yang membicarakan isu gender dan feminisme bersama saya Retno Darudewi podcast kali ini kami selenggarakan sekaligus memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan sahabat disini siapa yang sudah melakukan tanggung jawab penuh pekerjaan perawatan di rumah contohnya adalah kerja-kerja domestik yang biasanya didominasi oleh perempuan ya karena masih adanya konsep gender yang tradisional mungkin beberapa dari kita cukup terbantu dengan adanya pekerja rumah tangga atau PRT saya sendiri sahabat mengalami sedikit kesulitan ketika PRT saya pulang ke kampung halamannya lalu belum kembali lagi karena saya sebagai perempuan pekerja begitu juga dengan ibu saya kami harus membagi pekerjaan rumah tangga yang masih didominasi oleh kami berdua jadi ayah dan adik laki-laki saya belum segesit dan seterbiasa itu ya mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga mungkin sahabat juga mengalami pengalaman yang sama ya nah untuk membantu kerja-kerja perawatan rumah tangga profesi PRT tersebut kini seringkali disorot juga secara garis besar terdapat dua jenis kerja perawatan sahabat yaitu perawatan yang berbayar dan tidak berbayar persoalan yang terkait dengan kerja perawatan berbayar ini kompleks sekali sahabat karena apabila PRT bekerja di luar negeri atau menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI maka itu akan menambah banyaknya kompleks pekerja rumah tangga tersebut di dalam negeri saja kita sampai sekarang belum punya regulasi yang pasti untuk melindungi hak-hak PRT apalagi kalau di luar negeri ya nah dalam waktu jekat juga nih sahabat tepatnya tanggal 18 Desember nanti kita akan merayakan hari pekerja migran internasional pekerja migran itu sebenarnya salah satu penyumbang devisa tertinggi di Indonesia bahkan sumbangan mereka juga menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter di tahun 1997 dan juga 1998 tapi apakah kondisi mereka sudah layak, sudah humanis walaupun mereka sebenarnya sempat menjadi pahlawan devisa hingga mungkin saat ini nah untuk membahas tema ini kami sudah bersama dengan Mas Wahyu Susilo dari Migrant Care Halo Mas Wahyu apa kabar? Baik Mas Wahyu ini sahabat adalah seorang aktivis yang sangat berdedikasi dalam mengadvokasi hak-hak PMI yuk kita kenalan lebih lanjut silahkan Mas Wahyu ya saya Wahyu Susilo saya sehari-hari bekerja sebagai direktur eksekutif di Migrant Care jadi pekerjaan kami ya melakukan advokasi apa pemberdayaan dan perlindungan pekerja migran kita bekerja mulai dari desa kemudian di tingkat kabupaten advokasi kebijakan di tingkat nasional juga di tingkat regional misalnya tahun ini kita advokasi soal ASEAN ya dimana Indonesia adalah ketua ASEAN oke nah Mas Wahyu seperti yang tadi sudah saya sebutkan sekilas kondisi PMI di luar negeri itu kan sangat rentan ya banyak kekerasan juga yang mereka alami kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan mental tentunya dan bahkan sampai ke trafficking itu tadi apalagi kalau perlindungan PMI itu kan masih tergantung negara dimana mereka bekerja begitu ya Mas ya nah terkait tersebut kondisi pekerja PMI di negara-negara tempat mereka bekerja itu menurut pengalaman dan pengamatan Mas Wahyu selama ini seperti apa sih ada gak kondisi-kondisi yang terlewat nih dari perhatian publik apalagi pemerintah yang seharusnya juga harus turut melindungi mereka di luar sana iya jadi yang yang realitas yang terjadi sekarang itu adalah jumlah terbesar pekerja migran kita itu memang pekerja di sektor perawatannya jadi sebagian besar menjadi pekerja rumah tangga dan negara-negara tujuan itulah negara-negara yang memiliki kerentanan yang tinggi atas terjadinya kasus kekerasan berbasis gender utamanya saya kira yang paling tinggi adalah di timur tengah ya di timur tengah itu bukan hanya mereka menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan fisik, perkosaan bahkan sudah ada beberapa sebagian besar ada pekerja rumah tangga yang sudah dieksekusi mati jadi itu kondisi yang paling buruk yang dialami oleh pekerja rumah tangga kita ya yang pekerja di luar negeri Malaysia juga mengalami situasi yang hampir serupa karena kita punya jumlah yang banyak di Malaysia di sektor pekerja rumah tangga kasus-kasus penyiksaan masih terus terjadi seperti itu nah itu yang selama ini terjadi ya jadi kemudian juga di beberapa kasus-kasus yang lain terutama yang terjebak dalam perdagangan orang memang sektor pekerja rumah tangga itu adalah bagian dari tiga besar ya sektor kerja untuk pekerja migran yang punya potensi terjebak dalam skema perbudakan modern yang pertama adalah pekerja rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan yang kedua adalah mereka yang kerja di sektor kelapa sawit di sektor perkebunan itu kondisi kerjanya juga sudah menyerupai perbudakan modern dan juga teman-teman kita yang bekerja di sektor perikanan ya anak buah kapal seperti itu tapi kalau kita lihat komposisi jumlahnya memang yang terbesar adalah teman-teman kita yang kerja di sektor rumah tangga seperti itu oke itu kayaknya yang di timur tengah saya juga sempat membaca beritanya ya dan eksekusi itu kan mereka eksekusinya yang sangat bagaimana ya di depan umum kemudian setelah itu disiksa atas nama ya di eksekusi tersembunyi pun itu pelanggaran HAM ya menurut saya dan saya ingat nama-namanya ya misalnya kayak Yanti Rianti kemudian apa ya beberapa kemudian Kartini kalau nggak salah saya lupa kemudian juga yang dulu sempat ditunda eksekusinya karena waktu itu dibela oleh Gus Dur tapi advokasi itu nggak dilanjutkan oleh presiden-presiden pelanjutnya jadi di masa Megawati di masa SBY di masa Jokowi kasus-kasus itu terlewat jadi saya kira kalau di sepanjang masa pemerintahan Pak Jokowi ini saya kira ada lima atau enam pekerja rumah tangga kita itu yang juga sudah dieksekusi mati dan sampai sekarang juga ya kalau kita lihat data-datanya masih ada puluhan yang menunggu eksekusi mati dan itu tentu butuh advokasi di Malaysia juga ada situasi itu situasi terburuk yang dialami oleh pekerja rumah tangga kita oke nah begitu sahabat jadi sebagai pekerja PMI terutama yang bekerja di bidang perawatan harusnya kan mendapatkan hak-hak mereka tidak hanya mungkin gaji yang layak tapi juga hak lepas dari hal-hal yang eksploitatif ya Mas ya waktu atau jam kerja yang layak misalnya seperti itu tapi seringkali kita masih melihat banyak ketidakadilan dan kekerasan dan tadi sudah disebutkan oleh Mas Wahyu bahkan sampai ada yang dieksekusi mati dan kita tidak bisa apa-apa karena memang PMI itu harus mengikuti hukum yang berada di negara tempat mereka bekerja ada hak-hak lain gak sih Mas Wahyu yang terlewat dari kita gitu ya nah mereka kan selain harus ada hak mendapatkan gaji yang layak waktu kerja yang juga layak dan tidak eksploitatif nah sampai-sampai mereka mungkin sebenarnya punya hak untuk dilindungi dan diadvokasi itu tadi ya yang sudah disebutkan oleh Mas Wahyu oleh kita sebagai negara ada lagi gak masing-masing saya kira karena pekerja migran itu adalah manusia dan hal yang paling hakiki dari manusia itu adalah hak asasi manusia saya kira hak-hak lain yang ikut di dalam hak asasi manusia itu harusnya juga diberikan kepada pekerja migran gitu ya kita misalnya sampai sekarang misalnya yang masih sulit untuk dicangkau diraih atau dirasakan oleh teman-teman pekerja migran utamanya pekerja rumah tangga misalnya hak berserikat dan berorganisasi itu juga sebagian besar negara tujuan pekerja dari PRT migran kita itu belum mengakui kebebasan itu kemudian hak untuk mendapatkan jaminan sosial seperti itu jadi dan ini juga ironi ya karena di Indonesia seluruh warga negara wajib untuk apa membayar yuran ya untuk BPJS ketenaga kerjaan dan CKN pekerja migran pun diwajibkan untuk itu tetapi cakupan dari jaminan sosial ketenaga kerjaan itu malah diskriminatif jadi kalau kita di Indonesia ya itu cakupannya sudah lumayan memadai tapi untuk pekerja migran enggak padahal besaran yurannya bahkan sama seperti itu gitu sementara di luar negeri itu tidak ada portabilitas jaminan sosial arti dari portabilitas itu adalah bagaimana mereka itu juga atau negara itu memfasilitasi mereka tetap dapat skema jaminan sosial di luar negeri itu itu yang sampai sekarang itu belum terjadi dan yang juga paling penting atau tidak boleh dilupakan itu adalah hak politik pekerja migran mereka meskipun berada di luar negeri itu masih punya kesempatan atau masih harusnya masih diberikan hak untuk memilih dan dipilih ini yang tidak ada di dalam sistem pemilu di Indonesia tidak maksimal ya meskipun misalnya KPU menyelenggarakan pemilu di luar negeri tetapi asal terselenggara saja kita tahu misalnya data sekarang ya pekerja migran kita itu sekitar 6,5 juta pasti semua orang dewasa ya tetapi daftar pemilih tetap yang ada di luar negeri itu hanya tercatat 1,7 juta artinya sekitar 4,5 sampai 5 juta mereka kehilangan hak pilihnya itu kan hal yang paling fatal di dalam hak politik pekerja migran jadi menurut saya selain hak-hak normatif selain hak-hak tentang kesejahteraan sosial tapi hak sipil politik juga harus diberikan hak berorganisasi, hak untuk dipilih dan memilih dan itu sampai sekarang sebagian besar belum diberikan kepada pekerja migran ini menarik sekali ya Mas Wayu karena ini apalagi kita menjelang 2024 ya saya dulu pernah menjadi panitia pemilu di New York tahun 2019 tentunya dulu masih luput ya di wawasan saya bahwa PRT ini harus benar-benar diberikan dipastikan antara mereka datang atau mereka mengirim surat suara mereka begitu kan karena memang ketika saya waktu itu di KJRI-nya yang datang ya memang yang privilege ya turis Indonesia yang sedang berkunjung ke New York kemudian setelah itu mahasiswa tentunya nah apa yang terlewat ya Mas Wayu apakah artinya perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk memastikan hak politik PRT ini jalan apakah informasinya harus benar-benar meluas atau jangan-jangan biasanya kan kalau pemerintah apakah PMI itu lapor ke kami ke KJRI sehingga ada atau tidak datanya begitu Mas ya menurut saya selama ini ada cara pandang yang diskriminatif ya dalam soal penelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri yang mereka yang mendapatkan akses informasi tentu mudah ya teman-teman student teman-teman diaspora yang ada di sana tetapi wajah mayoritas dari warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu kan adalah pekerja migran itu kan yang harusnya mendapatkan afirmasi khusus sosialisasi untuk itu karena ruang dan akses mereka terhadap komunikasi sangat terbatas mengasumsikan mereka proaktif itu sendiri juga mereka punya jam kerja yang sangat ketat sehingga yang harusnya proaktif adalah penelenggara pemilu perwakilan seperti itu jadi kalau karena migran care ini sekarang ini juga terlibat di dalam pemantauan pemilu kita memastikan bahwa angka DPT 1,7 itu adalah akibat ketidakseriusan dari penelenggara pemilu untuk menjangkau seluas-luasnya terutama pekerja migran kita padahal lumayan ya berjuta-juta suara jumlah terbesar ya jumlah terbesar pemilih itu adalah dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Hong Kong mereka lah mayoritas adalah pekerja migran dan selama tiga periode pemilu ini Mike Lengker juga melakukan pemantauan ini dan mereka lah sebenarnya penyumbang terbesar suara pemilu di luar negeri tetapi sampai sekarang penyelenggara pemilu belum sadar bahwa harusnya mereka lebih punya effort yang khusus untuk menjangkau pemilih terutama dari kalangan pekerja migran oke baik jadi memang pelik sekali ya sahabat ketika kita berbicara PMI tadi sudah disebutkan banyak juga oleh Mas Wahyu bahwa ada hak-hak sosial, politik yang tidak dipenuhi untuk kawan-kawan PMI kita seperti itu nah kalau kita bicara hak sosial kalau misalnya kerja-kerja perawatan ini sahabat kan memang didominasi oleh perempuan ya Mas Wahyu nya nah jadi kadang kita juga lupa bahwa kerja-kerja domestik rumah tangga misalnya yang harusnya kita lakukan kan bergeser ke para PRT ini ya baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti itu nah sayangnya dengan tentunya sudut pandang gender yang masih tradisional ketika para PRT ini kembali ke keluarga mereka belum tentu ada dukungan dari keluarga mereka sendiri untuk membantu mereka dengan pekerjaan domestiknya mereka sendiri di rumah mereka sendiri, di keluarga mereka sendiri begitu kan jadi ada yang anak-anaknya terlantar ada juga anaknya yang dititipkan ke nenek mereka karena mungkin suaminya juga harus bekerja atau mungkin ya itu dengan sudut pandang gender yang masih tradisional mereka enggan untuk mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga sehingga para PRT misalnya habis bekerja di tempat mereka bekerja ketika mereka pulang ke rumah harus mengerjakan pekerjaan domestik di rumah mereka sendiri seperti itu nah kalau misalnya dalam mengatasi hal ini ya Mas Wahyu bisa tidak sih pemerintah atau mungkin OMS yang kemudian juga seperti migrant care kita mendorong mengadvokasikan hingga mungkin adanya implementasi jaminan sosial untuk para pekerja rumah tangga PMI dan bahkan keluarga mereka Mas ada gak? Sekarang kita advokasi soal itu ya seperti yang tadi saya katakan bahwa salah satu hak yang sampai sekarang belum terpenuhi secara maksimal itu adalah hak atas jaminan sosial ketenaga kerjaan seharusnya di dalam konsep ini teman-teman pekerja migran utamanya adalah PRT migran dia harusnya mendapatkan hak sebagai penerima bantuan iuran di dalam skema BPJS ketenaga kerjaan dan juga BPJS kesehatan karena mereka sudah mengupayakan mengupayakan memberi sumbangan pemasukan negara melalui remitensi yang dia kirim seperti kita sedang advokasi untuk BPJS dia sebagai penerima bantuan iuran kemudian dalam konteks parenting ini menjadi hal yang penting kita juga advokasi kebijakan bagaimana kebijakan mengenai tata kelola pekerja migran itu tidak bias gender atau berbasis pada patriarki karena yang terjadi sekarang banyak kebijakan itu masih bias gender atau masih sangat patriarkis misalnya kalau istrinya bekerja harus ada izin suami tetapi kalau suaminya bekerja tidak perlu izin istri kemudian ada pembatasan ruang gerak bagi perempuan ketika masih punya anak seperti itu itu kan basisnya adalah fungsi parenting utamanya pada ibu padahal fungsi parenting itu harusnya dibagi rata kepada laki-laki atau perempuan seperti itu nah kita juga dalam konteks ini itu kita mendorong di komunitas-komunitas pekerja migran itu ada konsepsi tentang parenting yang adil gender jadi pertama adalah kita juga tidak boleh menyalahkan perempuan yang bekerja ke luar negeri seringkali media publik itu juga masih menyalahkan ibu yang kerja ke luar negeri karena anak-anaknya terlantar itu karena ibunya kerja ke luar negeri bukan karena bapaknya gak melakukan fungsi parenting bahkan ibu bekerja di dalam negeri aja suka disalahin suka disalahin seperti itu kemudian juga saya kira mengalihkan pengasuhan pada keluarga perempuan yang lain utamanya kepada nenek menurut saya itu juga kurang tepat atau tidak tepat karena anak sudah kelompok rentan nenek itu juga kelompok lansia yang rentan jadi orang rentan dihasil oleh orang rentan sementara suaminya tidak melakukan kerja-kerja parenting jadi di dalam konsepsi ini migrant care kita kan punya konsepsi tentang desbumi salah satu pilarnya adalah pilar pengasuhan tapi pengasuhannya adalah pengasuhan yang adil gender jadi bapak-bapak juga harus melakukan pengasuhan yang berkualitas untuk anaknya komunitas juga harus didorong memberi penghargaan kepada itu tentu akan lebih advance lagi kalau kerja-kerja perawatan itu juga mendapatkan dukungan mendapatkan misalnya selain pengakuan tapi juga misalnya ada kompensasi dalam bentuk jaminan sosial seperti itu itu kan konsep yang ideal ketika kita bicara soal perawatan yang tidak berbayar seperti itu jadi itu yang dikembangkan pemerintah sebenarnya juga sudah punya di dalam inisiatif namanya des migratif ya desa migran produktif yang dikelola oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan itu juga ada pilar parenting pilar pengasuhan dan kita advokasi bahwa modul itu harus harus adil gender bukan parenting yang selama ini dominan ya parenting yang bias gender yang membebankan tugasnya hanya pada perempuan seperti itu des bumi ini ya mas wayu ya desa peduli buruh migran saya pengen tahu dong tantangannya apa aja sih mas dalam mempromosikan parenting yang adil gender karena kalau kita bicara desa kan ini pasti bukan kota besar pemikiran tradisionalnya masih kuat apa aja mas tantangannya ya tantangannya adalah konstruksi bahwa tugas-tugas pengasuhan itu ya tugas-tugas tradisional yang dilakukan oleh perempuan seperti itu jadi yang kita dorong bahkan kita mendorong misalnya adanya perdes peraturan desa tentang pengelolaan ini dan ada mandat bahwa selain ayah yang punya tanggung jawab parenting komunitas juga harus punya dukungan seperti itu jadi itu yang kita bangun dan karena kerja kita juga berbasis pada komunitas kita juga melakukan penyadaran kepada komunitas pekerja migran untuk merubah cara pandangnya tentu ini bukan hal yang mudah ya untuk dilakukan tapi kita pelan-pelan melakukan penyadaran kepada komunitas untuk juga berlaku dan bertindak adil gender bukan hanya soal pengasuhan tapi juga untuk soal-soal yang lain kemudian juga soal-soal terkait misalnya isu-isu tentang kekerasan dalam rumah tangga itu juga masuk kemudian isu-isu tentang perkawinan anak itu juga masuk di situ berarti banyak sekali yang di dekonstruksi ya jadi tadi kalau misalnya kita kembali ke PMI sejauh mana sih mas pengakuan negara terhadap mereka dan jaminan kalau jaminan kan tadi sudah jelas ya ketika mereka di sana kayaknya kok tidak dapat apa-apa nah apakah ketika mereka kembali pengakuan itu lebih besar tetap ada dan apakah jaminan sosial tersebut bisa mereka dapatkan ketika mereka kembali ke Indonesia sebagian besar mereka enggak mendapatkan jaminan sosial seperti itu jadi kita baru saja menyelesaikan survei akses jaminan sosial pekerja migran di masa covid ya jadi kita melakukan survei ini pada sekitar 3.900 mantan pekerja migran di tujuh kabupaten jadi ada di Indramayu ada di Kebumen di Wonosobo di Jember Banyuwangi kemudian di Lombok Tengah dan di Lembata sebagian besar pada saat covid kemarin itu mereka tidak mendapatkan akses jaminan sosial yang diberikan dalam yang sebenarnya pemerintah sudah mengalokasikan besar di dalam pemulihan ekonomi nasional dampak covid tapi sebagian besar tidak dinikmati oleh teman-teman pekerja migran misalnya bantuan subsidi upah kemudian juga jaminan yang ada di dalam BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan bantuan-bantuan sosial yang mereka terima itu hanya bantuan sosial ad hoc yang itu kebanyakan dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing atau yang berbasis dana desa tetapi yang skema besar melalui pemulihan ekonomi nasional itu malah tidak dapat kecuali bantuan subsidi listrik ya itu sebagian besar mereka merasakan tapi untuk hal-hal yang menurut mereka sebenarnya krusial itu malah tidak dapat kemudian yang kedua kita juga melakukan survei mengenai apakah itu juga punya perspektif perspektif tentang perlindungan anak ya kalau untuk pekerja migran itu juga sebagian besar bantuan-bantuan itu tidak punya perspektif perlindungan anak gitu ya misalnya untuk makanan itu tidak jarang sekali mereka memberikan bantuan vitamin untuk anak kebanyakan makanan-makanan instan yang itu kalau dimakan secara reguler itu malah punya kerentanan ya kesehatan pada anak kemudian juga misalnya anak kan juga butuh bermain pada masa covid itu gak ada lokasi bantuan yang misalnya ada alat main untuk anak ketimbang mereka kemudian main gadget terus itu itu survei yang juga kita lakukan terhadap 300 responden ya di Indramayu khusus dalam konteks apakah bantuan itu juga menyasar pada perlindungan anak sebagian besar mereka juga gak dapat seperti itu memang kalau kita bicara bantuan dari pemerintah ada kalanya mereka gak menyeluruh ya mas melihatnya padahal kalau kita memberikan bantuan kan ini masalah yang berlapis sebenarnya ada anak, anak butuh apa jadi gak hanya oh sudah diberi makanan kan kemudian mereka angkat biasanya kan template ya sumbangannya ya beras atau makanan instan atau kadang-kadang susu tapi susunya juga tidak apa tidak ramah pada anak saya juga sedang memantau bagaimana susu instan itu bahkan lebih banyak gulanya seperti itu kemudian juga bantuan seperti itu tidak memperhatikan kebutuhan perempuan misalnya seperti pembalut dan lain-lain seperti itu kan nah dalam mengatasi ketidakadilan yang mereka alami ya mas Wahyu PMI-PMI ini ada kalanya kan berserikat dari pengamatan mas Wahyu sesemangat apa sih mereka berserikat kemudian hingga saat ini kerja-kerja baik apa saja yang sudah mereka dapatkan keuntungan apa saja dari berserikat tersebut ya saya kira sudah banyak ya dan yang paling patut dihargai adalah semangat berserikat untuk pekerja migran itu lebih banyak dilakukan oleh teman-teman pekerja rumah tangga di Hongkong itu ada puluhan organisasi pekerja migran PRT Migran ya ada Indonesia Migrant Worker Union ada asosiasi TKI Hongkong di apa asosiasi TKI di Hongkong di Taiwan juga ada kemudian di Malaysia juga ada Pertimik sebagian besar atau bahkan semuanya adalah organisasi pekerja rumah tangga dan suara mereka juga punya pengaruh ya di Hongkong suara mereka punya pengaruh karena mereka terafiliasi dengan serikat pekerja di sana sehingga misalnya mereka punya kesempatan untuk melakukan labor komplain di labor court atau pengadilan buruh di Hongkong di Taiwan juga seperti itu itu terjadi karena di Hongkong di Taiwan itu ada pengakuan terhadap pekerja rumah tangga nah ini belum terjadi di Malaysia, di Brunei, di Singapur tetapi walaupun pengakuan itu belum ada di negara-negara ASEAN ini teman-teman juga tetap berserikat di Malaysia ada tadi saya sebut Pertimik di Singapur ada namanya Indonesian Family Network kemudian ada ikatan pekerja migran Indonesia di Singapur jadi mereka bergeliat ya mereka bergeliat dan menurut saya itu punya modalitas yang kuat artinya ketika mereka pulang bukan hanya remitensi ekonomi yang dia bawa tapi juga remitensi sosial ini yang jarang orang pikirkan jarang negara pikirkan apa itu remitensi sosial? pertama adalah cara pikir yang baru yang lebih kosmopolitan yang lebih ya dalam tanda kutip lebih liberal lebih liberal kemudian mereka punya tradisi berorganisasi dan berserikat dan mereka punya jaringan itu yang kemudian pada saat mereka pulang mereka juga bawa jadi teman-teman saya ketika saya membangun Desbumi ini itu dimudahkan ketika teman-teman mantan pekerja migran itu sudah punya tradisi berorganisasi waktu mereka bekerja di sana seperti itu kondisi yang sangat sulit masih terjadi di Timur Tengah Timur Tengah kita tahu ruang gerak sangat terbatas apalagi untuk melakukan organisasi atau berserikat seperti ini oke jadi berjejaring ini juga penting sebenarnya untuk mereka ya dan nampaknya pengakuan itu tadi sih Mas Wahyu Taiwan sudah ada, Hong Kong sudah ada oke wah luar biasa banyak sekali loh sahabat hal-hal yang bisa kita pelajari dari Mas Wahyu dari perbincangan kita kali ini nah terakhir nih Mas Wahyu sebagai penutup harapan Mas Wahyu terhadap pemenuhan taraf hidup pemenuhan hak-hak PMI di Indonesia tentunya PMI dari Indonesia apalagi dalam konteks ini kita kan menuju 16 hari antikekerasan terhadap perempuan kemudian juga ada hari migran internasional harapannya apa sih Mas? ya saya mengutip dari tema apa dua tema apa peringatan ini ya peringatan hari apa 16 hari antikekerasan ini kan soal bagaimana kita harus menginvestasikan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan apa anak-anak perempuan ya baik dari tindak kekerasan ataupun juga perlindungan atau jaminan untuk mereka kemudian kalau di hari pekerja migran sedunia itu pengakuan terhadap kontribusi mereka dan pengakuan terhadap hak-hak mereka artinya apa? artinya sebenarnya harus ada rekognisi yang nyata dari negara untuk pekerja migran saya mengkritisi saya selalu mengkritisi istilah TKI kita adalah pahlawan devisa karena itu mengisyaratkan bahwa negara mengemandang TKI hanya sapi perahan itu nah kita harus berpikir jauh dari itu ya memberi pengakuan terhadap mereka artinya atau apa merekognisi kontribusi mereka dengan memberikan hak pada mereka misalnya jaminan sosial yang paripurna untuk teman-teman pekerja migran pengakuan terhadap mereka artinya penting misalnya pemerintah harus segera menyelesaikan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini punya beban moral bagi advokasi kita untuk pekerja migran Indonesia di luar negeri terutama di sektor pekerja rumah tangga kita teriak-teriak ke Malaysia ke Saudi ke Hongkong ke Singapura lindungi PRT migran Indonesia mereka bisa tanya balik apakah kamu juga melindungi PRT dalam negeri kamu kan gak punya jadi kita harus punya legitimasi moral politik untuk melindungi PRT migran di luar negeri ketika kita di Indonesia juga menyelesaikan atau menerbitkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga di dalam negeri seperti itu oke terima kasih Mas Wahyu luar biasa loh pembicaraan kita hari ini sahabat sangat membuka mata mengingat dan melihat bagaimana kondisi kerja PMI kita di negara rantau nya ya masih ada jaminan yang belum dipenuhi belum ada pengakuan juga sehingga kondisi mereka di luar sana dan bahkan PRT di dalam negeri juga ya sangat rentan sahabat terima kasih sahabat sudah menyimak jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa para pekerja keperawatan termasuk PRT adalah pekerja yang harus diberdayakan dan dipenuhi hak-haknya termasuk hak-hak dan kesejahteraan keluarga mereka akhir kata saya mengucapkan selamat memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan juga hari pekerja migran internasional mudah-mudahan perayaan kita pada tahun ini tidak hanya merayakan dan memperingati saja tapi juga mengimplementasikan dan memberikan hak-hak dan kesejahteraan bagi mereka semua untuk memberdayakan perempuan-perempuan di Indonesia terima kasih podcast ini merupakan kerjasama antara jurnal perempuan dan migrant care salam pencerahan dan kesetaraan